Galuh News TV, informasi seputar Jawa Barat. Intro Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS Hajididi Soekar di SE yang sering disapa KDS gelar reses di Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam reses tersebut, KDS akan serius mengawal pembangunan di setiap desa, bahkan reses ini menjadi agenda kedua di tahun sidang 2022-2023. KDS berwakilan dari daerah pemilihan Jabar 8 meliputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. KDS juga didampingi oleh bacaleg DPRD Kabupaten Ciamis, Ajmijay dan Nasrullah dari Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Sindang Kasih, Kecamatan Cikoneng, Kecamatan Sadananya, dan Kecamatan Ciamis, Rabu 22 Februari 2023. KDS dalam sambutannya mengatakan selain akan serius mengawal pembangunan di setiap desa, KDS juga beritikat akan memajukan bidang olahraga, diantaranya KDS akan membenahi sarana lapangan sepak bola yang ada di desa Imba Negara Raya. Dalam membangun desa tentunya jangan keluar dari koridor ketentuan Kementerian Desa. Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten Ciamis masuk di instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang sering disingkat DPMD. Sementara itu, Ajmijay dan Nasrullah, salah satu bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Ciamis, Dapil 1 mengatakan bahwa majunya di suatu desa karena adanya pemuda yang kreatif dan inovatif baik dari segala bidang. Lanjut Ajmijay, ia akan merealisasikan ucapan KDS tentang pembenahan sarana lapang sepak bola yang ada di wilayah desa Imba Negara Raya. Maka ia mengajak kepada seluruh pemuda untuk ikut andil dalam memelihara sarana lapang sepak bola tersebut. Alhamdulillah, hari ini kita ada pertemuan dalam rangka pembangunan desa, khususnya pembangunan para pemuda di desa Imba Negara Raya. Langkah selanjutnya, kita setelah berdiskusi dengan Pak Kepala Desa, dengan para pemuda bahwasannya kita sepakat untuk memperbaiki lapang yang ada di desa Imba Negara Raya. Oleh karenanya, kita terus meminta bantuan dari para pemuda, dari para masyarakat yang ada di desa untuk turut ikut andil dalam rangka pembangunan lapang yang insya Allah mudah-mudahan ke depannya lapang itu bisa dipergunakan dengan semestinya. Pastinya yang sebelumnya kurang lebih 10 tahun kebelakang, lapang itu tidak pernah dipergunakan untuk kepentingan olahraga. Mungkin itu tujuan program kali ini mudah-mudahan ke depannya selalu ada jalan gitu untuk kita semua dalam rangka membangun desa Imba Negara. Untuk pembangunan pemuda, tadi kita mengajak para pemuda yang ada di desa untuk aktif, untuk mulai aktif dalam rangka mengambil anggaran-anggaran yang ada, baik itu dari anggaran desa, anggaran kabupaten, anggaran dewan melalui aspirasinya, baik itu kabupaten maupun provinsi, dan mudah-mudahan kita juga selaku pemuda bisa mengambil anggaran-anggaran yang ada di pusat. Dari Kabupaten Ciamis, Tim Liputan Galuh News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.